Berhentu Dan jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semua Sehingga teman-teman kalian juga bisa menjadi member Minecraft Cracker Dan bagi kalian semua yang belum mencet tombol subscribe Silahkan untuk tekan dulu tombol subscribe-nya Lalu nyalakan notifikasinya dengan cara tekan tombol bell atau logo lonceng di sebelah kanan tombol subscribe Langsung saja kita mulai Oke jadi teman-teman di nomor yang pertama ini ada perbaikan crash lagi teman-teman Lagi-lagi dari kemarin crash mulu dah Jadi teman-teman crash ini terjadi pada Nintendo Switch Terutama pada sekitar Village Jadi kalian para pengguna ini kalian gak bakalan nge-crash lagi dah Dijamin Ya semoga aja sih Yang selanjutnya juga disini ada perbaikan achievement Dan ya sorry banget Disini ada perbaikan achievement treasure hunter Yang dimana kalian tidak dapat mendapatkannya teman-teman Walaupun kalian memegang map harta karun di tangan kiri kalian Namun sekarang telah diperbaiki Dan kalian bisa langsung saja enjoy sendiri Dan iya kalian semua yang penasaran gimana achievementnya Kalian bisa lihat saja berikut ini Oke jadi teman-teman yang ketiga disini ada animasi panda makan Jadi teman-teman di versi sebelumnya itu ada sebuah bagian terjadi saat kalian melihat panda makan Si panda itu makannya terlalu cepat seperti di video berikut ini Terima kasih telah menonton! Nah jadi sekarang si panda telah diperbaiki animasinya Nah langsung saja kita bakalan coba ya teman-teman Kita ke bagian panda Dan kita bakalan ambil bambu Ini dia bambu teman-teman Dan kita langsung saja sepawan Kita kasih makan Oi makan oi Nah kalian bisa lihat teman-teman sekarang si panda makannya agak lebih pelan Gak kayak di versi sebelumnya Good Oh iya Jadi teman-teman sebelum kita lanjut juga Saya ingin memberitahukan bagi kalian semua para member Ini kalian bisa langsung saja cek deskripsi untuk download seperti biasa Nah jadi teman-teman mungkin banyak dari kalian semua yang gak tau bahwa linknya akan ada diberlakukan Kanda luar saat teman-teman Jadi mungkin setelah 3 hari atau 1 minggu dari video ini di upload Maka link tersebut akan hilang teman-teman Dan saya akan cabut karena untuk menghindari copyright pada mediafire saya Jadi ya saya gak mau ada copyright-copyraigan Dan bagi kalian semua yang pengen masih download Kalian bisa langsung saja kunjungi instagram saya di At m.c874 teman-teman ya Dan by the way disini juga adalah versi xbox 1.2 yang dimana Dalamnya itu cuma ada perbaikan semua update Yang dimana yang pertama itu Saya sudah mendisable icon X yang ada di tombol exit atau tombol keluar Selanjutnya juga saya telah mengkontraskan atau merubah warna dari tulisan xbox v1.2 Dan menghapus beberapa residual file atau file sampah yang ada di dalam minecraft Dan kemungkinan nanti bakalan ada minecraft lite Ya gak tau juga sih teman-teman Pokoknya jadi itu dia sekilas update dari xbox 1.2 di mcp ini Kalian bisa langsung saja enjoy dan mari kita bahas ke yang selanjutnya Di nomor keempat ini saya akan mau bahas tentang vindicator Yang dimana sebelumnya itu si vindicator akan menjadi baik ketika kalian mengganti namanya menggunakan name tag Kalian bisa langsung saja cek sendiri Oke jadi untuk membuktikan hal itu saya ingin mencoba untuk mendapatkan telur Ada-ada aja dah vindicator dari telur Hebat sekali emang Oke kita bakalan coba untuk mengambil beberapa name tag dan juga Juga lagi Juga mengambil anvil Dan kita langsung saja ganti nama ini menjadi Anu misalnya ya Kita langsung saja bakalan setawan vindicator Eh eh tunggu pak Tunggu Tunggu Anu ya teman-teman Kalian bisa lihat Kenapa gak nolongin kampang Saya sudah mengganti nama dari si vindicator ini Tapi dia tetap jahat Dan akan tetap menyerang mob yang ada di sekitarnya Jadi udah diperbaiki Di versi sebelumnya juga ada beberapa bug yang terjadi pada minecraft ini teman-teman Dan sekarang telah diperbaiki Ya tentulah Ah yang bener loh Jadi diantaranya itu adalah ada sebuah bug yang terjadi pada osean monumen Yang dimana si guardian akan menemukannya sepawan di luar teman-teman Atau di daratan lah ya istilahnya Bukan di air Nah jadi teman-teman si guardian ini mau elder guardian atau air guardian Biasa dia bakalan sepawan di daratan juga di versi sebelumnya Kalian bisa langsung saja lihat gambar berikut ini Jadi ini adalah gambar dari sepawan red guardian yang sepawan atau muncul di daratan Cukup banyak juga ya Nah sekarang telah diperbaiki di versi ini Dan si guardian akan tetap sepawan di osean monumen di bawah air Tenang saja coy Nah jadi teman-teman di nomor berikutnya juga ada sebuah bug yang terjadi lagi-lagi Ini berkaitan dengan creeper Ya jarang banget sih Nah jadi teman-teman di versi sebelumnya itu si creeper akan nge-stuck pada blok yang memang sebatas dengan dirinya Jadi si blok ini tertingginya itu 1.8 teman-teman Bang gimana maksudnya? Kalian bisa langsung saja lihat gambar berikut ini Jadi teman-teman si creeper ini akan nge-stuck Jadi teman-teman dia gak bisa kemana-mana Dan cuma diem saja padahal gak kenapa-kenapa emang ya Dilihat sekilas Nah jadi kita langsung saja coba tes sendiri Kita bakalan ngambil sebuah trapdoor dan tentunya kita bakalan ngambil creeper Biar lebih mudah dijelaskan gitu ya Oke jadi disini sudah ada creeper Kita langsung saja buat segini teman-teman Dan kita bakalan ambil trapdoor Spawn creeper dan seperti kalian bisa lihat ini tingginya sudah 1.8 teman-teman Apakah dia bakalan nge-stuck? Kan sekarang sudah tidak teman-teman Mantap sekali Di nomor berikutnya disini berkaitan dengan kucing Jadi teman-teman di versi-versi sebelumnya Untuk device ataupun hp tertentu Atau perangkat ya istilahnya Di perangkat tertentu si minecraft bedrock ini Kadang-kadang memunculkan sebuah bug Yang dimana si kucing tidak dapat tidur di kasut Oke jadi teman-teman Ada beberapa kasut yang dimana si kucing tidak bakalan tidur Melainkan dia bakalan nge-freeze berdiri seperti ini Nah jadi teman-teman Dia sudah diperbaiki di versi ini Dan kalian bisa langsung saja coba sendiri ya Nah jadi teman-teman Satu lagi disini ada sebuah bug yang terjadi Jika kalian setelah turun dari perahu Nah jadi masalahnya itu Entity yang setiap kalian pegang Atau kalian diikuti sebuah entity Atau mob ya istilahnya sulit banget Nah jadi jika kalian diikuti sebuah mob Setelah turun dari perahu Maka si mob tersebut yang sedang mengikuti kalian Itu bakalan gak bisa berotasi Atau bergerak sama sekali Alias dia berjalan dalam satu arah gitu teman-teman Masih bingung Kalian bisa langsung saja lihat video berikut ini Nah jadi kurang lebih itu dia bugnya teman-teman Dan sekarang telah diperbaiki Langsung saja lanjut lagi ke nomor yang berikutnya teman-teman Di versi sebelumnya yaitu tepatnya di sebelum 1.11.3 Itu ada sebuah bug yang terjadi Dimana si minecraft ini jika kalian menggunakan fitur pick block Atau fitur seperti ini nih Saya bakalan mengarahkan kursor putih ini pada block grass Kemudian tekan bagian tengah pada mouse Bam Dan block itu langsung ada di inventory saya Dan itu yang dinamakan dengan fitur pick block Nah jadi di versi sebelumnya Jika kalian menekan CTRL sambil menggunakan pick block Maka dia akan menghasilkan sebuah data aneh pada itemnya teman-teman Oke jadi guys mungkin segitu saja video saya untuk hari ini Saya akan bertemu kalian semua di video minecraft selanjutnya Dan stay tune terus tetap di channel MC874 Untuk konten-konten tak berfayadah tentang main ceret terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton